Intro Para anggota partai maupun pejabat daerah dan wakil rakyat inkuben saat ini ramai memanfaatkan berbagai momen dan alasan untuk menampilkan gambar diri di sepanjang jalanan kota Batam ke Pulauan Real. Dengan latar yang didominasi warna identitas partainya, tak lupa mereka sertakan jabatannya dalam sebuah organisasi. Selain itu, aktivitas memberi bantuan dan kegiatan sosial lainnya pun mulai ramai dilakukan, meskipun umumnya warga Batam tahu kalau mereka bakal maju pada pemilu 2019 nanti. Menurut Novi Aldi Tanjung, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kota Batam, hingga hari ini belum menemukan pelanggaran atas peraturan pelaksanaan pemilu. Selama sosialisasi yang dilakukan tidak termasuk pada kategori kampanye, sebab masa kampanye baru dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Kalau belum sampai pada ajakan untuk memilih, maka belum melanggar peraturan kampanye pemilu 2019, berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2019 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tahapan pemilu 2018 yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah 2019 berpotensi memunculkan kebingungan tentang definisi kampanye. Misalnya, kegiatan parpol bisa dianggap kampanye pemilu, padahal yang mereka kerjakan adalah kampanye untuk pilkada. Hingga saat ini kami belum menemukan pelanggaran-pelanggaran yang berhati, namun ada beberapa yang memang tidak sesuai turun, nanti kita sudah tegur dan segera ditetipkan langsung. Belum masuknya tahapan kampanye, maka kami berharap tidak adanya kegiatan kampanye dari pihak parpol maupun bakal calon nantinya. Nanti kami harap ini bisa dimengerti oleh setiap calon dan partai itu sendiri. Sesuai dengan aturan yang sudah, jadi yang tidak dibolehkan adalah kegiatan logo dan nomor urut partai, itu tidak boleh ditampilkan. Kalau identik dengan logo warna, itu silakan, karena tidak bisa kita identifikasi juga ya. Dari Batam, Kepulauan Real, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!